Terima kasih Tuhan buat malam ini, buat kehadiranmu di tengah-tengah kami. Kami tahu bahwa kami hari-hari ini mengalami masa-masa yang gak mudah, tapi kami tahu kami punya iman besar agung yang bisa merasakan setiap kelemahan kami. Itu sebabnya kami gak akan pernah takut menghadapi tantangan di tahun 2023. Setiap kelemahan kami, Tuhan akan ubah menjadi kekuatan, keberhasilan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, biarlah kalau sebentar hambamu akan menyampaikan kebenaran firmanmu. Urapi bibir lidah hambamu, biar semua kemuliaan itu kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Silahkan duduk. Shalom semuanya. Ada suka cita? Ya, ya. Terima kasih. Saya hari ini sudah ketiga kali ini kotbah. Ada yang translate ya katanya Pak. Gak apa-apa. It's okay ya. Apa perlu di translate? Maaf soalnya saya gak bisa bahasa Inggris dengan baik. Nanti kalau saya berbicara bahasa Inggris semuanya pada pengong ya. Kita percaya bahwa hari ini saya akan menyampaikan bagaimana iman yang mengalahkan badai. Sering kali kita sebagai anak Tuhan ya lagu tadi berkata, ku akan terbang tinggi. Tapi pada kenyataannya ketika badai itu terjadi, kita gak terbang tinggi malah kitanya terpuruk. Itu sebabnya hari ini yuk kita buka dulu ayatnya kita percaya bahwa iman itu harus mengalahkan badai. Bukan badai yang mengalahkan iman. Iman itu harus meredakan badai. Bukan hari ini badai yang menggulung iman kita sehingga ketika kita melihat badai makin besar, kita bukannya berdiri teguh, tapi kita malah berkecil hati. Kita percaya bahwa kebenaran firman yang hari ini membuat kita semakin kuat. Kita gak perlu takut menghadapi tantangan tahun 2023. Dimana Amsal 21 ayat 31 itu akan menjadi peneguhan buat setiap kita. Yuk kita baca sama-sama. Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan. Tetapi kemenangan selalu ada di tangan Tuhan. Ketika kita menghadapi setiap bentuk tantangan hari ini, tetaplah miliki mental bahwa kita ini pasti keluar lebih dari pemenang. Amin. Karena setiap kemenangan itu pasti ada di tangan Tuhan. Kita lihat bagaimana seorang Rasul Paulus berkata di kisah Rasul 20 ayat 22 sampai 24. Kisah Rasul 20 ayat 22 sampai 24. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. 23, selain daripada yang dinyatakan roh kudus dari kota ke kota kepadaku bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Kita kalau baca ini rasanya hidup aduh Tuhan. Jujur di titik ini orang yang gak ada pibadai besar pasti ngalami sesuatu yang kita gak tahu. Tuhan satu hari, satu tahun, satu bulan kita gak pernah tahu. Sementara yang kita lihat faktanya semakin buruk. Kenyataan hidup semakin pahit. Kita menghadapi orang makin jahat. Dimana kesukaran hari ini yang saudara hadapi. Ada banyak orang yang datang counseling sama saya selalu berkata gini. Ibu, jujur di titik ini saya gak pernah ngalami hidup semenderita ini. Dulu mungkin proses ya terjadi. Tapi kali ini Tuhan izinkan saya habis-habisan di titik nadir. Lihat Rasul Paulus berkata penjara dan sengsara. Sudah enak ya saudara. Sudah gak tahu, gak tahu apa yang akan terjadi. Kita masih terlihat rasanya yang bakal kita menunggu kita. Bukannya kebahagiaan tapi penjara dan sengsara. Menunggu aku, lihat 24. Tetapi nah ini mental pemenang itu harus seperti ini. Penjara, sengsara, semua yang terlihat masa depan suram. Tapi kita harus punya mental iman mengalahkan badai. Tetapi aku tidak menghiraukannya waku sedikitpun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir. Dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang injil kasih karunia Allah. Kalau saudara lihat hidup ini sepertinya serangkaian masalah demi masalah. Belum selesai datang lagi. Tapi kita harus punya mental bahwa hidup ini bukan serangkaian masalah demi masalah. Kita melihat masalah demi masalah karena pikiran kita sudah diintimidasi sama iblis. Tapi kalau kita pakai kacamatanya Tuhan. Tuhan cuma ingatkan bahwa hidup saya ketika saya mempunyai pengharapan yang besar sama Tuhan. Hasilnya makin mengecewakan. Saya berdoa makin yang saya doakan bukan lihat hasil baik. Tapi hasilnya malah kacau balau. Tapi Tuhan mengingatkan buat hidup saya. Tuhan berkata gini Eli sebagai orang benar. Jangan pernah punya mental. Engkau hidup dari masalah demi masalah. Tapi mulai milikilah mental. Apa yang aku pandang dari masalah bukan seperti apa yang manusia pandang. Manusia cuma melihat masalah bencana. Masalah petaka. Masalah buat hidup kita susah. Tapi apa yang Tuhan lihat dengan masalah. Kita tahu bahwa Tuhan berbicara buat hidup saya Eli. Masalah yang aku izinkan terjadi pada hidupmu. Itu bukan masalah. Tapi engkau sedang berjalan dari kemuliaan demi kemuliaan. Engkau tidak berjalan dari bencana demi bencana. Tapi aku sedang membawa engkau berjalan dari mujizat satu menuju mujizat yang berikutnya dan berikutnya. Dari situ saya mulai sadar dan ketika lihat Rasul Paulus di kisah Rasul 21-13. Ini mental yang luar biasa. Akhir zaman kita tahu kita kalau enggak punya mental yang teguh. Maka badai iblis akan dengan mudahnya mencuri kekuatan orang benar. 21-13 kita baca. Tetapi Paulus menjawab. Nah ini jawabannya luar biasa. Mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku. Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat. Tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus. Kita hari ini enggak rela. Tuhan ruginya belum kembali. Dulu Tuhan aku punya penghasilan itu besar. Tapi hari ini Tuhan jadi orang benar. Malah kena PHK, toko sepi semuanya. Saya jujur dulu saya jadi ibu sosialita. Hidup saya enggak bonyok. Tapi waktu saya melayani Tuhan, Tuhan izinkan proses saya enggak rela. Ketika Tuhan hadir dalam hidup saya, Tuhan cuma bilang gini Eli harus punya kerelaan sesaat. Engkau menderita itu cuma sesaat. Kalau engkau hari ini mengampuni suamimu, walaupun tiap kali diampuni dia tetap menyakiti dan membuat susah hidupmu. Kalau itu harus engkau lakukan buat aku. Masakan engkau tidak rela. Dari situ saya mulai sadar, saya mulai bangkit. Tiap kali saya disakiti, dulu saya lihat wajah suami saya kepingin tonjok saudara. Tiap kali diampuni, dicacimaki kebun binatang. Lihat wajahnya lagi, pengen tonjok. Tapi waktu ayat ini menjadi remah. Tiap kali saya disakiti, saya lihat wajah Yesus. Saya melihat wajah Yesus. Dan wajah itu tersenyum ketika saya bisa mengampuni. Dan disitu saya mulai bangun kerelaan. Tiap kali saya sakit, saya abaikan. Saya cuma bilang ini Tuhan, enggak apa-apa Eli Kurniawati. Dagingnya bonyok, tapi manusia rohnya tetap menyala-nyala di dalam Tuhan. Aku sedang membangun manusia roh. Hidup di dalam pengampunan yang tanpa batas. Hidup di dalam mengasihi yang tanpa syarat. Hidup yang selalu berkata ampuni Bapak. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Amin. Tiga hal yang saya akan bahas. Yuk. Iman yang kalahkan badai. Jangan badai kalahkan iman. Apa yang Tuhan mau buka powerpoint saya supaya gampang saya menjelaskannya. Yang pertama yaitu ini. Fokus kepada Tuhan sampai garis akhir. Kalau kita mau iman itu terus teguh sampai akhir. Saudara enggak bisa fokusnya kepada kehendak saudara. Tuhan harga diri. Dikit-dikit disakiti selalu bilang gini keset Tuhan. Lama-lama kalau terus ngampuni-ngampuni ya bodoh Tuhan. Harus sekali-kali dilawan. Kita percaya kalau kita mau punya iman yang teguh. Kita bukan lagi fokus kepada kehendak kita. Tapi fokus kepada kehendak Tuhan sampai garis akhir. Apa yang mesti dilakukan? Ya sudah. Kalau memang penderitaan ini proses masih berlanjut. Karena Tuhan mau pakai hidup saudara. Rencana yang besar akan digenapi. Kita juga harus punya kerelaan seperti Rasul Paulus. Amin. Walaupun penjara terlihat terlihat ada di depan. Kita harus siap. Kita harus siap. Yang kedua. Fokus menyelesaikan prosesnya Tuhan. Ingat ya. Kita suka hasil tapi Tuhan suka proses. Jujur kita kalau doa sama Tuhan tidak ada orang yang bilang gini. Tuhan lanjutkan prosesmu supaya aku menyenangkan hatimu. Tidak ada. Yang saudara bawa datang sama Tuhan selalu gini. Tuhan mana hasilnya? Mana Tuhan? Mana janjimu? Mana pemulihan? Mana berkat? Mana jen? Mana kesembuhan? Saudara cuma bawa itu. Tapi kalau itu diberikan cepat yang jadi pertanyaannya. Kira-kira saudara bisa berubah tidak jadi manusia roh. Kalau kita berdoa seperti mantra. Tuhan doa hari ini dijawab. Doa dijawab. Sombong. Tuhan aku ingin beri mobil keluaran baru. Yang luar biasa. Dijawab sama Tuhan. Dari mobil biasa dijawab. Mobilnya mewah. Eh bukannya rendah hati malah sombong. Dipotong sedikit sama orang. Itu orang Kristen. Oh saya lihat saudara. Dipotong sendiri sedikit gara-gara mobilnya dari Avanza ke Alphard. Marah dia. Avanza masih murah. Alphard marah. Dipotong. Kira-kira Tuhan puas tidak? Dengan hasil yang diberikannya dengan secepat instan jawaban doa. Tapi buat hidupmu makin jauh dari keserupaan Kristus. Kira-kira Tuhan puas tidak? Jauh lebih baik ketika saya belajar proses Tuhan bilangin tidak apa-apa. Duri dalam daging memang sakit. Tapi waktu duri dalam daging itu tidak aku segera cabut. Tapi aku lihat perubahan hidupmu bukan lagi 30, 60, tapi 90 sudah serupa dengan aku. Lebih baik mana? Proses atau hasil? Jauh. Tuhan lebih suka proses karena waktu saudara diproses saudara makin mirip sama Tuhan. Waktu dikasih hasil mirip sama iblis. Itu sebabnya hari ini yang ketiga yaitu fokusnya sudah memberi kesaksian tentang Injil. Tidak usah tunggu masalah selesai. Baru ngomong sama Pak Gembala. Pak-Pak tunggu hutangku selesai ya Pak. Nanti aku kesaksian melayani Tuhan. Tidak selesai saudara. Hari ini justru lewat proses hidup kita melayani Tuhan itu sudah benar. Kenapa? Hidup ini hukumnya tabur tuai. Saudara jangan nuai hasil dari Tuhan dulu baru nabur. Justru hari-hari ini di masa sukar. Kejar kerajaan Allah dan kebenarannya. Hidup menabur dalam kerajaan Allah dan kebenarannya akan menuai hasil. Semuanya akan ditambah-tambahkan. Amin. Jangan tunggu dulu Tuhan kalau sudah berkatku ditambah-tambahkan baru kerajaan Allah ku. Nanti aku bangun. Nanti aku ikut pelayanan Pak Gembala. Nanti aku mau sumbang ini, sumbang ini. Angan-angannya banyak, tapi belum tentu janji tinggal janji. Sudah diberkati, lupa. Kalau hari ini kita punya hati sama Tuhan, kita tidak hitung-hitungan. Mau Tuhan jawab, mau Tuhan belum merubah kehidupan kita jadi lebih baik. Masalah kita belum selesai sekalipun. Yang penting kita hari ini punya hati buat Tuhan melayani. Tiga hal yang akan saya bahas cepat. Yuk bagaimana fokus kepada kehendak Tuhan sampai garis akhir. Apa yang harus kita lakukan? Buka di 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Jadi kalau kita hari ini punya iman yang teguh, sudah tidak usah lihat kehendakmu. Lihat saja kehendak Tuhan. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahirnya kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan, ringan loh saudara. Jadi tidak ada ya orang datang sama Tuhan gini, Tuhan aku mau mati, tidak kuat. Tidak kuat Tuhan sungguh tidak kuat. Tidak ada saudara. Semua penderitaanmu itu ringan. Kenapa? Karena kita punya imam besar agung yang bisa turut merasakan kelemahanmu. Sehingga semua penderitaan itu tidak akan melampaui batas kekuatan saudara. Amin. Itu sebabnya yuk diperbaharui. Lihat sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya jauh lebih besar dari penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Jadi kalau mau fokus buka powerpointnya, untuk kehendak Tuhan sampai garis akhir, ini tipnya. Saudara tidak bisa kalau hari ini, bukan ini berikutnya, nah ini. Hari ini jangan teruslah kejar lahiria. Fokus itu sudah. Ya Tuhan kehendakmu apa sih Tuhan dengan proses kok belum selesai. Tuhan bilang gini aku bukan fokus pada lahiriamu. Lahiriamu mau makin merosot. Yang penting targetnya Tuhan. Batiniamu manusia rohmu itu diperbaharui. Itu targetnya Tuhan. Setiap hari buah rohmu itu harus berbuah lebat. Bukan terus kejar target mana berkatku, mana mujisaku, mana janjimu. Tapi hari ini kita mulai belajar. Kalau kita mau berdiri iman teguh sampai akhir, sudah kita tahu. Proses tahun 2023, kalau masih berlanjut, percayalah Tuhan. Cuma punya target batiniamu di tahun 2023 dipercantik. Amin. Yang kedua, yaitu fokus kepada kemuliaan Tuhan. Bukan pada penderitaan. Tiap kali hari ini ngalami proses yang makin sulit, Tuhan itu cuma izinkan sesaat. Tuhan bilang gini, aku lagi bawa hidupmu dari satu kemuliaan kepada kemuliaan berikutnya. Engkau enggak akan tahu rencana Tuhan hari ini. Seperti saya, 12 tahun yang lalu, kalau lihat hidup saya, masa depan suram. lihat kalau saya coba lihat penderitaan, jujur kalau saya lihat penderitaan, saya sudah mati saudara. Saya mungkin sudah error, enggak jadi orang, stress. Mungkin kalau saya fokus dengan penderitaan, selama 12 tahun saya fokus penderitaan, saya pasti kalau ketemu saudara, sudah enggak bisa kotbah, haleluya, ketawa-ketawa sendiri. Mungkin saya bisa ketawa-ketawa sendiri, merenungi nasib, ya ampun Tuhan, mana suamiku Tuhan, mana, mana. Tapi waktu saya hidup fokus, yang saya kejar di dunia, hidup ini tentang Tuhan. Hidup ini bukan tentang cerita hidup saya. Tapi kalau Tuhan izinkan sinetron hidup saya, tersanjung satu, tersanjung dua, tersanjung tiga, karena kemuliaan sutradara. Tuhan satu kali bilang gini, buat hidup saya, Eli sabar, kenapa aku lanjutkan episode-nya, sinetron hidupmu. Karena aku sutradara bangga, karena view-nya banyak. Oh, baru tahu. Waktu yang lihat banyak orang kagum, dengan kemuliaan yang sutradara kita. Makanya dilanjutkan, berapa banyak orang yang waktu dikasih peran main, sinetronnya surga, enggak kuat. Tuhan menderita, Tuhan sudah enggak mau Tuhan. Keluar. Akibatnya apa? Orang enggak petik sesuatu dari proses hidup saudara. Kalau hari ini saya bersyukur saudara, ada banyak ibu-ibu yang mau bunuh diri, sampai bunuh diri ya. Ibu-ibu yang tadinya kayak preman. Benar loh, suami-suami itu datang sama saya, ngucap syukur anak-anak juga. Bu, bu, suami istri saya dulu itu preman, bu. Kalau marah itu saya, satu kata dia, seratus kata kayak radio rusak, stres. Tapi saya heran, satu kali, beberapa saat saya amati, kok istri saya jadi putri solo. Sungguh, bu. Saya amati, apa yang diminum pilnya, dia bisa bisu, bu. Oh, saya dengar ternyata, dengar, kok ibu Eli diajari ilmu, bisu tuliputa. Makanya, bu, itu sebabnya hari ini, ketika saya belajar sesuatu, saya enggak melihat penderitaan saya. Kalau saya lihat penderitaan, saya error. Tapi waktu saya melihat, saya tahu, dalam hidup saya, Tuhan enggak kurang kerjaan, ngelanjutin tersanjung, satu, dua, tiga. Hari ini ketika saya mengerti, saya bilang gini, siap Tuhan, makin panjang episodnya, makin besar upah saya di surga. Amin. Lah, kalau kita main sinetron, yang ditunggu apa, saudara? Ya, jennya, berkatnya nanti. Di samping itu apa? Kemuliaan. Kalau orang bangga enggak, lihat proses hidup saya. Kalau bukan Tuhan, Bu Eli ini, sudah jadi apa ya? Ini benar-benar karya Tuhan. Lihat karya Tuhan. Nanti belum lagi, kalau sudah suami saya, jadi hamba Tuhan. Orang pasti tepuk tangan, buat kemuliaan Tuhan. Amin. Hari ini saja orang lihat saya, lihat anak-anak saya. Lihat suami saya saja, orang juga sudah kagum. Kenapa? Karena suami saya dulu, kalau ditarik garis sebelum proses, suami saya itu orang yang benci orang Kristen. Lah, kalau hari ini dia bisa terima Yesus, dia bisa berdoa, dia bisa baca firman, itu mujizat enggak? Sangat. Nanti kalau dia bukan hanya sekedar terima, bisa baca firman, tapi kalau bisa kotbah, dan dia bisa kesaksian di depan banyak orang, khususnya di depan banyak pria hidung belang. Dia akan kesaksian seperti ini. Saya sudah bisa bayangkan suatu kali, suami saya pasti bilang gini, pria-pria yang selingkuh, jangan bodoh seperti saya. dosa itu nikmat sesaat, tapi bonyoknya luar biasa. Bangga enggak Tuhan? Itu sebabnya yuk hari ini yang ketiga, fokus pada yang tidak kelihatan. Jangan terus lihat di keadaan nyata terus. Sudah faktamu makin hancur, tetap percaya, imam besar agung tahu detil kelemahanmu. Kalau engkau sudah enggak kuat, dia akan top up kekuatan, walaupun belum selesai. Kalau enggak, mana mungkin kita hari ini bisa berjalan kuat, tanpa anugerah kekuatan Tuhan. Yang berikutnya, jadi fokus batinnya, bukan lahirnya, fokus kemuliaan Tuhan, bukan penderitaannya, fokus kepada yang tidak kelihatan, bukan yang kelihatan. Yang kedua, yuk hari ini kita lihat bagaimana menyelesaikan prosesnya Tuhan. Filipi 3 ayat 13-14, kalau kita sudah komit sama Tuhan-Tuhan, proses hidupku hari ini, aku akan selesaikan finishing well. Aku enggak mau setengah-setengah, tapi aku mau totalitas. Selama aku menjalani proses, aku mau menyelesaikan sampai garis akhir, dan kau mendapati aku tetap setia. Yuk kita lihat. Filipi 3 ayat 13-14, Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap, bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku, dan mengarahkan diri kepada apa yang dihadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Buka powerpointnya, kita percaya bahwa kalau kita sudah punya komitmen, untuk menyelesaikan kehendak Bapak, sampai akhir enggak ada ruginya. Orang yang menyelesaikan kehendak Bapak, itu yang akan hidup selama-lamanya. 1 Yohanes 2 ayat 17. Nah ini, sering kali kita jangan suka banding-banding. Tuhan dulu kalau liburan naik pesawatnya, bisnis sekarang ekonomi. Tuhan dulu bisa keluar negeri, sekarang cuma domestik. Kalau kita lihat terus masa lalu yang di belakang, kita enggak akan lihat apa yang Tuhan sudah sediakan di depan. Tapi kalau kita tahu di depan itu, apa yang hilang, Tuhan pasti kembalikan lipat yang ada di depan. Karena dia tidak mau berhutang. Rasa sakitmu, dia akan gantikan sesuatu yang manis untuk kita semua nikmati. Kita enggak usah lihat. Yang di belakang bisa terjadi. Yang di belakang bisa terjadi, hari ini engkau bangkrut, hari ini engkau di PHK, hari ini mungkin aib seperti saya terjadi dalam rumah tangga saya. Tapi itu enggak akan pernah membatalkan keputusan Tuhan buat orang benar. Kalau firman Tuhan berkata di Amsal, masa depan itu selalu ada, pengharapanmu tidak akan pernah hilang. Kira-kira rugimu tetap ada masa depan enggak bersama Tuhan? Pasti. Apapun yang terjadi bencana, itu tidak akan menghalangi Tuhan, sudah sediakan masa depan, yang penuh damai, sejarah, kebahagiaan itu selalu ada. Bahkan apa yang jadi pengharapanmu, Tuhan berkata, tidak akan pernah hilang. Makanya hari ini, jangan pernah berhenti untuk berharap. Walaupun enggak ada dasar untuk berharap, berharap saja. Dulu saya bilang gini sama teman-teman saya, kalau lihat suami saya selingkuh. Suamimu loh seperti ini enggak? Suamiku suami yang baik. Dia itu selagi sekolah Alkitab, sekolah kehidupan. Nanti lihat ya, lu benar, hanya dengan iman sekolah Alkitab kehidupan, dia terima Yesus loh saudara. Dulu tanya, kalau teman saya, saya panggilin pendeta, diusir saudara. Saya tahu di rumah saya, akan ada persekutuan doa, saya sembunyi-sembunyi ketahuan, diusir. Makanya dari situ, saya bersyukur, waktu saya punya iman, enggak lihat apa yang dilakukan, suami menyakiti saya, sampai punya dua anak saya, cuma lihat, satu orang selamat, seisi rumah akan selamat. Itu yang saya pegang. Yang kedua, mengarahkan tuh pandangan di depan. Sudahlah, lihat hari esok, yang sama Tuhan. Janji ada di depan, hari esok ada di depan, masa depan ada di depan. Enggak usah lihat belakang terus. Makin lihat belakang, saudara makin kecewa. Yang ketiga, yaitu berlari-lari, mengejar panggilan surgawi. Hari ini, enggak apa-apa, semuanya boleh berlalu. dengan hal yang buruk, tapi percayalah, kita cuma fokus Tuhan. Kalau ini memang panggilan hidupku, untuk engkau pakai aku jadi alat dan saksimu, jadilah menurut kehendakmu. Kita belajar jadi seorang Maria. Saya selalu ngajarin ibu-ibu, saya bilang gini, sudah hari ini, sudah akhir jaman. Kita harus punya mental, jangan mendikte Tuhan. jangan mengatur Tuhan. Berlari-lari, yaitu artinya apa? Suka-suka-mu Tuhan. Sudah, Tuhan mau apa dari hidupku, aku ini cuma seorang hamba. Tuhan suka, oke, aku suka. Jangan tiap kali kita enggak, pokoknya aku suka. Tuhan enggak suka, enggak urusan. Hari ini kita mau balik semuanya. Apa yang Tuhan suka, walaupun itu enggak enak buat saudara, karena kita hamba, kita bilang, siap. Suka-suka-mu Tuhan, kamu mau apa dalam hidupku, yang penting panggilanmu atas hidupku, aku akan selalu berkata, ya Tuhan. Amin. Yang terakhir, yuk bagaimana fokus memberi kesaksian tentang Injil. Kita buka di 1 Thessalonica 2, ayat 2 dan 12. 1 Thessalonica 2, ayat 2 dan 12. Tetapi sungguhpun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya. Nah ini enggak enak, dihina. Nah orang dihina saja, sudah sungutnya, sudah enggak terima. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami memperoleh keberanian, untuk memberitakan Injil Allah, kepada kamu dalam perjuangan yang berat. dan meminta 12-nya, dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah, yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Hari ini kalau kita fokus, yaitu hidup, bukan ini, nah memberi kesaksian tentang Injil, kita ini harus punya standar hati rela. Amin. Kita harus seperti Rasul Paulus, dia niaya, ya sudah keset Tuhan. Kita harus rela hari-hari ini. Enggak ada yang namanya kita menuntut hari ini, harga diri, harga diri. Saya selalu belajar untuk rela menderita buat Kristus, supaya kesaksian hidup saudara dan saya, itu akan membawa banyak orang datang kepada Tuhan. Rela menderita, rela terbelenggu. Kalau kita hari ini enggak rela, hitung-hitungan, kita belajar siapa? Abraham. Abraham itu waktu anak satu-satunya, harta yang paling berharga, Tuhan minta, dia rela. Dia tidak segan-segan memberikan yang terbaik kepada Tuhan, walaupun itu rasanya enggak adil. Itu rasanya membuat dia menderita, tapi waktu Abraham rela, maka firman Tuhan berkata, Tuhan sudah tidak segan-segan lagi memberkati Abraham berlimpah. Amin. Kita percaya saya sudah selesai. Kita tahu bahwa hidup ini saya sudah berapa kali ngomong di kotba saya, yuk hidup di akhir jaman jangan terlalu serius dengan masalah. Makin saudara serius dengan masalah, iblis akan bulan-bulanan terus mengelilingi saudara. Kenapa? Karena imannya enggak teguh. Yang dilihat sudah beda. Kalau kita mau praktek firman, saudara jangan serius, masalah ini cuma ujian. Ujian buat kepentingannya, bukan kepentingannya Tuhan. Ujian buat kepentingan saudara sebelum dunia ini berakhir, visa hidupmu berakhir. Engkau sudah layak dapat tempat dalam kerajaan surga. Makin kita rilek dengan masalah, iblis enggak bisa cobain kita. Lihat dilempar sampah, saudara pikiri, direnungi ya nasib, hutang, hutang, hutang. Dilempar lagi sama iblis. Lihat fakta buruk, saudara tangkep hutang, menderita, ya sudah menderita. Tapi selama kita berdiri di atas firman, iman yang teguh, waktu iblis lempar sampah, fakta yang buruk, engkau tetap berkata, aku tidak akan takut. Apapun yang jadi kehendak Tuhan, aku akan menyelesaikan sampai akhir. Aku tidak akan gentar menjalani prosesnya Tuhan. Walaupun dalam proses itu sudah banyak air mata kerugian, yang aku tahu dibalik proses itu selalu ada hasil yang tidak sebanding dengan proses hidupku. Ada kemuliaan, ada upah, ada berkat. Dan aku hari ini sudah tidak fokus dengan hidupku, tapi aku mau menjadi saksi Injil Kristus. Kira-kira kalau dilempar sampah, saudara punya mental tiga hal, iblis yang gemetar, iblis yang akan mundur teratur. Tapi kalau tiap kali dilempar sampah, dan saudara tangkap renungi-ngerenungi, nasib nangis, depresi, stres, oh senang. ini targetnya orang dicuri, dibunuh, dihancurkan. Tapi kalau hari ini kita berdiri teguh, yuk sudah akhir jaman, kita sudah tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Tapi kalau kita punya iman yang teguh, gunung aja geser. Apalagi keuanganmu yang lagi bermasalah, miliki. Miliki saudara. Saya lagi ngajari ibu-ibu yang lagi suaminya error, saya bilang gini, yuk ayo ajari. Gimana bu caranya? Mulai sekarang ya, saya ajari. Suamimu namanya siapa? Anton. Pelakor namanya siapa? Tutik. Kamu namanya siapa? Lina. Nah mulai sekarang, Anton. Hatinya Anton. Bergeser dari tutik ke Lina. Nah itu. Oh gitu ya bu. Iya. Jangan kalau lihat pelakor posting di Instagram, berdua nempel kayak perangku ibu, nangis. Ibu, malangnya nasibku habis manis sepah dibuang. Oh jangan bu. Hari ini yuk, gunung aja bisa. Geser hanya dengan iman. Lah ibu, kalau terpuruk imannya enggak kuat. Makanya tenang percaya itu terletak kekuatanmu. Kalau ibu tenang percaya, kekuatan geser gunungnya itu maksimal daya dorongnya. Lah seringkali kita enggak tenang, malah panik.com. Mau bunuh diri, minum baikon, aduh kasihan deh lu. Wah mati kok buat cintanya suami. Wah suami enggak mati buat ibu. Kok ibu mau mati buat suami. Kalau mau mati ibu, saya ajari mati buat Tuhan. Karena Tuhan sudah mati buat ibu. Oh iya. Jujur hari ini yuk. Saudara punya masalah keuangan. Geser. Katakan aku enggak takut. Yang namanya hari ini kebangkrutan. Aku geser hari ini jadi berkat yang melimpah. Kalau kita berdiri teguh gampang kok. Yuk bangkit berdiri, saya sudah selesai. Jadi tahun 2023, ini tahun pembalik keadaan. Tapi tergantung saudara. Makin tenang, makin percaya, makin kuat saudara untuk geser gunung. Tapi kalau makin panik, makin stres, makin depresi, ya gunungnya enggak geser-geser. Amin. Yuk kita nyanyi. Lagunya terserah. Karena sebentar lagi saya langsung ke bandara. Pesawat saya jam 11.30. Jadi hari ini nanti setelah ini langsung saya ke bandara untuk pulang ke Indo. Doakan saya ya, semuanya lancar. Kita mau jalani tahun 2023. Kalau dunia ini ngalami resesi, dunia ini ngalami krisis, tapi kita sebagai anak Tuhan, karena kita punya iman besar yang aguk, kita akan ngalami resepsi. Bukan resesi. resepsi setiap hari, karena kita punya iman yang teguh. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan akan bedakan. Saya terlalu percaya, Tuhan taruh sesuatu di hati saya sejak tahun-tahun lalu. Tuhan cuman akan dibedakan di akhir zaman ini. Tuhan akan banyak orang yang bermunculan. Pembedaannya, Pembedaannya mana yang kambing, karena orang ini sudah punya iman yang tidak melihat fakta, tapi imannya percaya penuh. Tapi imannya percaya penuh kepada kekuatan kemampuan Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah saudara. Amin. Dia tahu bahwa ketika kau melewati tahun 2022 dan kau masuk ke tahun 2023, mungkin kau berkata, Tuhan, aku lagi ngadapi golia. Aku lagi ngadapi padang gurun yang semakin kering. Bahkan rasanya sulit untuk aku melihat jalan keluar. Bahkan yang terlihat mungkin hari ini, menurut kacamata saudara, masa depanmu terlihat suram. Tapi Tuhan berkata malam ini, jangan takut. Milikilah iman yang bisa mengalahkan badai. Karena badai itu sudah ada di dalam kendaliku. Badai itu gak akan pernah menghancurkan hidupmu ketika kau punya iman yang teguh di dalam aku. Itu sebabnya malam ini. Jangan pernah sering melihat fakta. Kalaupun iblis datang kepadamu dengan melempar fakta yang buruk. Itu gak pernah menentukan hidupmu. Sekalipun faktamu buruk, bukti baik tidak ada. Keadaanmu makin hancur. Aku tetap Tuhan Allah yang sanggup membalik semua keadaan hidupmu. Menjadi pulih reda hanya sekejap, seketika, sekonyong-konyong. Itu sebabnya malam ini kami percaya Tuhan. Setiap anak-anakmu yang hadir di tempat ini mereka keluar, mereka pasti diubahkan. Mereka tahu bahwa kekuatan iman orang benar itu bisa menggeser semua masalah menjadi berkat Tuhan. Tidak ada kekuatan lain selain kami hanya butuh tenang dan percaya disitu terletak kekuatan kami sebagai orang benar. Bukan kekuatan bukti baik, bukan menunggu faktanya makin pulih-pulih. Tapi kekuatan iman dengan tenang percaya disitu kami akan melihat kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Biar setiap anak-anakmu yang hari ini dengan sakit penyakit, sakit apapun, bilur-bilurmu kami terima dengan iman kami sudah disembuhkan. Yang mengalami masalah keuangan, defisit, di mana kami mengalami PHK, pemutusan hubungan kerja dan sebagainya. Kami percaya ini bukan akhir, tapi kami imani bahwa Tuhan sudah sediakan pekerjaan yang jauh lebih baik dalam hidup kami. Rumah tangga hubungan yang lagi retak kami percaya Tuhan ketika kami belajar rendah hati lemah lembut. Hubungan kami akan dibulikan menikmati anggur yang manis Tuhan. Berkati Tuhan saat ini setiap anak-anakmu dan pelayan yang sudah melayani di tempat ini ceripaya mereka tidak pernah sia-sia. Berkati Pak Gembala, Pak Danielan, Bu Lili dalam mengembalakan gereja ini favor of God. Kami percaya Tuhan akan kirim banyak jiwa-jiwa. Terima kasih Bapak terpuji namamu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata. Altyazı M.K. Terima kasih telah menonton